Sementara itu pemirsa kawasan Jatimening, Jakarta juga terendam banjir setinggi lutut orang dewasa dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kami terhubung dengan rekan Bayu Pradana. Ya Bayu, benarkah genangan air kini belum surut? Silahkan Bayu. Ya, Juno saat ini kami berada di kompleks dosen ikib dimana ini menjadi salah satu titik yang terparah terdampak banjir dari sejumlah titik yang ada di Bekasi. Dimana Juno titik ini mencapai sekitar 1,8 meter ketinggiannya dan sedikitnya ada 350 rumah yang terdampak akibat adanya banjir ini. Saya akan mengajak juru kamera Guntur Zulkarnain untuk bersama-sama kita melihat seperti apa kondisi banjir yang ada di kompleks dosen ikib. Dan juru dan pemirsa inilah kondisi di kompleks dosen ikib dimana memang rumah-rumah disini terendam dan memang ini karena mengingat dataran yang ada di titik ini juga memang rendah dan juga ada kali di sebelah kompleks ini. Dan saat ini pun kami bersama tim BPBD ini masih terus berpatroli untuk mencari warga apabila memang ada warga yang memang ingin dievakuasi. Saat ini pun yang Anda lihat adalah perkarangan Masjid At-Takwa kompleks dosen ikib yang juga terendam banjir. Dan kami masih terus mencari apakah ada orang atau warga yang memang membutuhkan evakuasi mengingat juga tidak semua warga yang ada di kompleks ini ini membutuhkan evakuasi karena juga ada sejumlah warga yang memilih untuk bertahan, Juno dan juga pemirsa untuk berada di lantai dua rumah mereka. Dan juga kita masih terus berpatroli dan melihat apakah memang ada titik-titik yang butuh pertolongan. Namun memang kalau kita melihat juga ada sejumlah bantuan yang dibutuhkan dari warga kompleks dosen ikib ini. Di antaranya yaitu makanan, mengingat juga sulit sekali bagi warga untuk melakukan akses ke jalan karena juga mengingat mereka juga membutuhkan makan untuk hidup dan juga tentunya obat-obatan. Mengingat juga ini masih di tengah pandemi dan juga banjir ini biasanya rentan dengan membawa penyakit kepada warga sekitar. Kalau kita lihat juga di kiri kanan saya ini ada pemukiman warga yang juga sudah terendam. Kalau bisa saya jelaskan juga tadi kami sempat berpatroli dan melihat ada sejumlah kendaraan yang memang terendam banjir. Namun tidak hanya beberapa warga yang memilih bertahan hidup di rumah mereka tapi juga ada sejumlah warga yang memang sudah memutuskan untuk dievakuasi. Di antaranya ada sedikit-sedikit 50 lebih warga yang sudah dievakuasi di antaranya tadi ke masjid di lantai 2 maupun juga ada ke rumah saudara mereka. Sementara itu juga kalau kita lihat cuaca yang masih tidak menentu ini Juno dan juga Pemirsa tadi juga kami masih merasakan grimis ini membuat air bukannya semakin surut tapi juga dari laporan yang kami dapatkan air malah semakin tinggi. Dan juga ada sejumlah upaya yang terus dilakukan selain juga tim BPBD yang mencari warga yang ingin dievakuasi juga ada pompa yang dikerahkan untuk mengeluarkan air dari lingkungan pemukiman. Juno. Baik, Bayu. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.